Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak IIS? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar geografi lagi Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari penginderaan jauh Yaitu citra atau hasil dari penginderaan jauh Jadi citra itu adalah hasil dari penginderaan jauh Nah apa saja citra-citra yang akan kita pelajari Yang pertama ada dua, citra foto dan juga citra non-foto Kemudian usah tambahkan lagi beberapa materi yaitu tentang interpretasi citra Atau menganalisis sebuah citra Bagaimana materi pada pertemuan kali ini? Mari kita sama-sama belajar dan menyaksikan video ustad Baikkan anak-anak Kita masuk ke materi Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah citra foto Citra non-foto dan interpretasi sebuah citra Ustaz ingatkan lagi bahwa hasil dari penginderaan jauh Itu adalah citra Ya ingat-ingat hasil dari penginderaan jauh adalah citra Kita masuk ke citra yang pertama yaitu citra foto Citra foto biasa disebut sebagai foto udara Karena hasilnya adalah foto udara Jadi citra foto ini adalah produk penginderaan jauh yang menggunakan sensor kamera Menggunakan sensor kamera dengan detektornya adalah film Kemudian sistem perekamannya serentak Jadi ustaz ulangi lagi bahwa citra foto ini adalah produk dari penginderaan jauh Yang menggunakan sensor atau alat perekam kamera Dengan detektornya adalah sebuah film Dan sistem perekamannya serentak Citra foto dia menggunakan sistem pasif Ayo kita minggu lalu sudah belajar tentang sistem pasif Apa yang dimaksud dengan sistem pasif? Ya Citra foto menggunakan sistem pasif Yaitu dengan menggunakan energi alamiah Apa energi alamiahnya? Energi alamiahnya adalah matahari Ya citra foto menggunakan sistem pasif dengan energi alamiah Yaitu matahari Kita lanjut Nah citra foto ini Filmnya itu sensitif merekam pada panjang gelombang 0,3 mikrometer sampai 0,9 mikrometer Yang meliputi spektrum ultraviolet Spektrum cahaya tampak dan spektrum inframerah jarak dekat Citra foto ini diklasifikasikan menjadi beberapa bagian anak-anak Kita bahas yang pertama dulu Jadi jenis citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetiknya Ada empat Yang pertama foto panchromatik Foto panchromatik ini biasa disebut sebagai foto udara konvensional Foto udara konvensional Foto panchromatik sendiri Dia hanya merekam pada spektrum cahaya tampak Sehingga hasilnya persis atau menyerupai bentuk asli dari objek tersebut Foto panchromatik sendiri Dibagi menjadi dua Ada yang berwarna Dan ada yang hitam putih Seperti itu Kita lanjut yang kedua Foto ortokromatik Foto ortokromatik merekam pada panjang gelombang 0,4 mikrometer sampai 0,56 mikrometer Foto ini didominasi oleh warna biru Didominasi oleh warna biru dan sebagian warna hijau Oleh karena itu Foto ortokromatik ini sangat baik sekali untuk mengenali objek di bawah permukaan air hingga kedalaman 20 meter Dan juga biasanya foto ortokromatik digunakan sebagai survei vegetasi di permukaan bumi Kita lanjut Ke yang ketiga ada foto ultraviolet Foto ultraviolet ini dia merekam pada panjang gelombang sekitar 0,29 sampai 0,4 mikrometer Sinar ultraviolet Biasanya sering kita jumpai ya Jika kita kesualayan di mesin kasir Alat yang digunakan untuk mengecek keaslian uang kertas itu menggunakan sinar ultraviolet Itu contoh kecilnya Kalau di penginderaan jauh Foto ultraviolet ini Dia digunakan untuk Mengecek pencemaran laut Akibat tumpahan minyak Jadi kalau di laut ada tumpahan minyak Kita pantulkan cahaya atau sinar ultraviolet ini Nah ketika mengenai bagian minyak yang tumpah di atas laut itu Dia akan menampilkan cahaya yang sangat terang Jadi objeknya itu terlihat terang Karena minyak memantulkan energi yang besar sekali dari sinar ultraviolet ini Sinar ultraviolet pada atmosfer itu sangat mudah dihamburkan anak-anak Sehingga untuk perekamannya sendiri jaraknya harus dekat Nah biasanya kalau di foto udara Kalau misal warna objeknya semakin ungu, gelap Dia menandakan bahwa semakin dekat jaraknya antara sensor dengan objeknya Seperti itu Nah sinar ultraviolet sendiri bisa juga digunakan untuk Melihat populasi beruang kutub yang ada di daerah kutub Kenapa kok menggunakan ultraviolet dan tidak menggunakan inframerah? Nah kalau inframerah kan dilihat berdasarkan suhunya Inframerah berdasarkan suhunya Tapi kalau beruang kutub itu anak-anak Bulunya itu tebal sehingga suhunya itu tidak bisa dideteksi Suhunya tubuhnya beruang kutub itu tidak bisa dideteksi Oleh karena itu Baik menggunakan ultraviolet ini Karena dia dilihat berdasarkan teksturnya Berbeda dengan daerah salju seperti itu Oke kita lanjut ke yang keempat Ada foto inframerah Nah inframerah ini pada citra foto ini Dia menggunakan inframerah jarak dekat anak-anak Pada panjang gelombang antara 0,7 sampai 0,9 mikrometer Inframerah ini dia memiliki kemampuan untuk menembus daun Ya menembus daun pada tumbuhan Sehingga sangat baik sekali digunakan untuk menganalisis sebuah vegetasi yang ada di permukaan bumi Nah biasanya pada bidang pertanian Sering sekali menggunakan foto udara dari inframerah ini anak-anak Kalau dia menembus daun pada vegetasi dia berwarna merah fotonya itu Kalau dia menyinari vegetasi ya atau merekam sebuah vegetasi Di foto udara dia berwarna merah anak-anak Dan inframerah sendiri ini biasanya digunakan untuk mengetahui vegetasi yang sehat dengan yang tidak sehat Sehingga di bidang pertanian sangat berguna sekali foto inframerah ini Oke jadi ada empat untuk jenis citra foto berdasarkan spektrum gelombang elektromagnetik Ada pankromatik, ada ortokromatik, kemudian ada ultraverod dan terakhir ada inframerah jarak dekat Kita lanjut Selain itu citra foto ini dibedakan berdasarkan posisi sumbu kamera Ya posisi sumbu kameranya Ada dua ada vertikal atau tegak Nah vertikal ini dia biasanya menggunakan sumbu yang tegak lurus Tegak lurus dengan permukaan bumi Sehingga disebut foto vertikal Dia pas tegak lurus di atasnya Kelemahannya apa? Nah kalau objeknya tertutup oleh awan Dia tidak terlihat anak-anak Objek itu tidak terlihat karena pengambilan gambarnya tegak lurus Sehingga yang terlihat adalah awannya Bisa dilihat di gambar yang di bawah Citra tegak, foto tegak itu Nah itu kan ada foto putih-putihnya Ada bagian yang putih-putihnya itu adalah awan anak-anak Sehingga kalau awannya tebal atau mendung Dia tidak bisa digunakan untuk foto tegak ini Ya karena objek tertutup oleh awan Kemudian yang kedua ada foto condong atau foto miring Nah foto condong atau foto miring ini dibagi menjadi dua Ada foto sangat condong dan foto agak condong Seperti itu bisa dilihat pada gambarnya Yang sangat condong dengan agak condong Perbedaannya seperti itu Nah foto condong ini Sumbu kameranya itu Dia menyudut Sumbu kameranya menyudut terhadap Garis tegak lurus ke permukaan bumi Kalau tadi yang vertikal dia Tegak lurus Sumbu kameranya Kalau ini sedikit menyudut Kemiringannya bisa sampai 100 derajat Ataupun lebih anak-anak Seperti itu Nah kalau dia menggunakan Yang foto condong ini Dia tidak terpengaruh oleh awan Ya meskipun ditutupi awan Tetapi masih Objek itu masih bisa terlihat Seperti itu anak-anak Baik kita lanjutkan Citra foto berdasarkan sudut liput kamera Citra foto berdasarkan sudut liput kamera Di buku sudah ada Disini saya tampilkan lagi Yang pertama jenis foto Jenis kamera sudut kecil Dia memiliki panjang fokus 304,8 Kemudian sudut liputannya Kurang dari 500 derajat anak-anak Dan jenis fotonya sudut kecil Kemudian sudut normal Sudut normal memiliki panjang fokus 209,5 anak-anak Kemudian sudut liputannya 60 sampai 70 derajat Lalu sudut lebar Dia memiliki panjang fokus 152,4 Dan sudut liputannya 75 sampai 100 derajat Kemudian sudut Sangat lebar Dia memiliki panjang fokus 88,8 Dan sudut liputannya Lebih dari 100 derajat Ini tabel ini ada Di buku kalian Silahkan nanti dibuka bukunya Nah kemudian Selanjutnya ada citra foto Berdasarkan jenis kamera Yang pertama ada foto tunggal Foto tunggal ini Foto yang dibuat dengan kamera tunggal Kameranya tunggal Jadi setiap daerah yang direkam Oleh foto tunggal ini Hanya tergambarkan oleh satu lembar foto saja Jadi setiap daerahnya hanya tergambar satu lembar foto saja Kemudian yang kedua ada foto jamak Nah karena foto jamak dia menggunakan beberapa foto yang diliput pada waktu yang bersamaan Atau yang direkam pada waktu yang bersamaan Dan menggambarkan daerah liputan yang sama Foto jamak sendiri ada dua Ada foto multispektral Kalau yang multispektral ini Dia menggunakan beberapa kamera dengan lensa yang berbeda Multispektral ini menggunakan beberapa kamera dengan lensa yang berbeda Kemudian Selain multispektral ada fotoganda Nah kalau fotoganda ini Dia menggunakan beberapa kamera dengan film yang berbeda Bisa menggunakan pankromatik dan lain sebagainya Pokoknya filmnya berbeda Kalau yang tadi multispektral lensanya berbeda Kalau yang fotoganda Filmnya yang berbeda Seperti itu anak-anak Oke kita lanjut lagi Citra foto berdasarkan warna yang digunakan Ada dua Citra foto berwarna semu atau false color Karena false color Dia warnanya tidak sesuai dengan bentuk aslinya Atau warnanya salah dengan bentuk aslinya Contohnya Ketika kita menggunakan citra foto inframerah Karena tadi inframerah merekam vegetasi Berwarna merah kan Kalau di bagian citranya Di citra itu vegetasinya berwarna merah Kalau menggunakan inframerah Padahal Keadaan aslinya Vegetasi kan berwarna hijau Seperti itu Sehingga disebut citra foto berwarna semu Karena warnanya tidak sesuai dengan objek aslinya Atau false color Kemudian yang kedua ada citra foto berwarna asli Citra foto berwarna asli Atau true color Nah kalau yang berwarna asli ini Citra fotonya dia Warnanya itu sesuai dengan objek aslinya Nah biasanya dia Foto citranya adalah Pankromatik berwarna Meskipun daunnya warna hijau Di foto Nah objek aslinya juga warna hijau Berbeda dengan yang tadi Warna semu Dia warnanya tidak sesuai dengan keadaan aslinya Nah perbedaannya hanya di situ saja Oke Kita lanjut lagi Sekarang kita masuk ke citra non-foto Berbeda Kalau yang citra foto tadi dia adalah foto udara Kalau citra non-foto dia lebih ke citra satelit Nah bagaimana citra non-foto itu Nah citra non-foto ini disebut sebagai citra satelit Kalau yang citra non-foto ini dia Sensornya bukan kamera Sensornya bukan kamera Kalau yang foto udara tadi Atau citra foto tadi Sensornya adalah kamera Kalau yang ini citra non-foto Sensornya bukan kamera Dan detektornya itu adalah pita magnetik Bukan menggunakan film Detektornya adalah pita magnetik Bukan film Oke kita lanjut Citra non-foto ini juga Diklasifikasikan menjadi beberapa bagian Hampir sama Kalau yang pertama tadi Berdasarkan spektrum elektromagnetiknya Ada dua Ada dua Yang pertama citra inframerah termal Berbeda loh ya Dengan citra foto tadi Kalau citra foto Yang spektrum elektromagnetiknya dia adalah Inframerah jarak dekat Tetapi kalau yang di citra non-foto Spektrum elektromagnetiknya adalah Citra inframerah termal Karena ada kata termal Dia berdasarkan dengan suhu objek Berdasarkan dengan suhu objek yang direkam Citra foto inframerah ini Citra foto inframerah termal ini Dia berada di kisaran 3,5 sampai 5,5 mikrometer Kemudian 8 sampai 14 mikrometer Dan sekitar 18 mikrometer Bisa kalian lihat Di sebelah kanan ustad Nah kemudian Pada citra inframerah termal ini Dia penginderaan jauhnya itu Berdasarkan perbedaan suhu suatu objek Dan daya pancarnya Yang dapat dilihat dengan Beda rona dan warnanya Nah karena dia merekam Atas perbedaan suhu ya Perbedaan suhu suatu objek Bisa kalian lihat Yang ada di belakang ustad ini Citra ini Ini adalah salah satu contoh Citra inframerah termal Kalau yang berwarna biru Dia memiliki suhu yang rendah Kemudian kalau yang berwarna Cerah kuning itu Dia memiliki suhu yang sangat Tinggi Seperti itu Jadi dilihat Berdasarkan warna dan ronanya Nah ronanya kalau semakin terang Suhunya semakin tinggi Semakin gelap Warna objeknya Berarti suhunya semakin rendah Seperti itu Cara menganalisis citra inframerah termal Ya Dia Perekamannya itu Berdasarkan energi panas Yang dihasilkan oleh suatu objek Seperti itu anak-anak Kemudian kita lanjutkan Yang kedua Ada citra radar Dan citra gelombang mikro Nah Pada citra ini Dia dibuat dengan Berdasarkan spektrum gelombang mikro Kalau dia Citra radar Citra radar Dia menggunakan Sistem aktif Ayo Jangan lupa loh ya Kalau sistem aktif Berarti dia menggunakan Energi Buatan Ya Betul ya Karena Menggunakan sistem aktif Sehingga citra radar ini Menggunakan energi Buatan Seperti itu Kemudian kalau yang Citra gelombang mikro Dia kebalikannya Menggunakan sistem pasif Atau menggunakan Energi alamiah Yaitu Mata hari Oke Sampai sini Bisa dipahami Kita lanjut ke Klasifikasi selanjutnya Untuk citra non-foto Berdasarkan Sensor yang digunakan Ada dua Citra tunggal Dan multi Spektral Nah kita bahas dulu Yang citra Tunggal Nah kalau yang citra Tunggal ini Anak-anak Dia Salurannya itu Lebar Ya citra tunggal Memiliki saluran yang Lebar Umumnya Pada citra tunggal ini Dia Menghasilkan citra Hitam putih Ya berwarna hitam Putih Seperti itu Kemudian Kalau yang Multi Spektral Kebalikannya Nah kalau yang Multi Multi Spektral ini Citra yang Dibuat Dengan menggunakan Sensor jamak Atau salurannya Sempit Nah citra Multi Spektral ini Dibagi menjadi dua lagi Ada citra RBV Dan juga citra MSS Bisa kalian baca Di sebelah Kiri ustad Kalau yang citra RBV ini Dia Merekam pada Spektrum Cahaya tampak Dan Infra merah Jarak dekat Anak-anak Kemudian kalau yang MSS ini Dia berdasarkan Energi atau Gelombang Radiometrik Seperti itu Oke Kita lanjutkan Kemudian ada Citra non-foto Berdasarkan Wahana Nah kemarin Kita sudah membahas Wahana Bukan wahana Yang ada di Jatimpak ya Wahana yang dimaksud Di sini adalah Kendaraan Kendaraan Atau alat Yang membawa Sensor Untuk merekam Suatu objek Di permukaan Bumi Kalau citra non-foto ini Ada dua Ada dirgantara Citra dirgantara Dan citra satelit Kalau yang citra dirgantara Atau airborne image Nah citra ini Dia Menggunakan wahana Yang beroperasi Di udara Atau Dirgantara Di udara Contohnya adalah Pesawat Nah Pesawat itu Dia beroperasi Di udara Biasanya Citra dirgantara Citra dirgantara Ini adalah Citra Inframerah Termal Citra radar Dan Citra MSS Nah Dia biasanya Beroperasi Di udara Kemudian Kalau yang citra satelit Ya Atau Space Brown Image Nah Citra satelit ini Dia Biasanya Menggunakan Wahana Yang beroperasi Di luar Angkasa Atau di antariksa Nah satelit kan Tidak ada yang di udara Adanya ada Di luar angkasa Atau antariksa Seperti itu Nah contohnya Ada apa saja Yang pertama Ada citra satelit Contohnya bisa Citra satelit Ranger Citra satelit Ranger itu Miliknya Amerika Serikat Dia biasanya Untuk memantau Penginderaan Planet Yang pertama Contohnya Citra satelit Untuk Penginderaan Sebuah planet Contohnya adalah Citra satelit Ranger Milik Amerika Serikat Bisa juga Satelit Luna Miliknya Rusia Itu untuk Memantau planet Yang ada di Luar angkasa Kemudian Yang kedua Ada citra satelit Untuk Memantau Sebuah cuaca Contohnya Citra Noah Citra satelit Noah Miliknya Amerika Serikat Nah Noah itu Nama satelitnya Miliknya Amerika Serikat Bisa juga Citra meteor Miliknya Rusia Kemudian Yang ketiga Ada citra satelit Untuk Memantau Sumber daya Yang ada di Bumi Contohnya Yang paling sering Digunakan Itu adalah Citra lansat Miliknya Amerika Serikat Kemudian Ada citra spot Miliknya Perancis Nah kemudian Yang terakhir Ada citra satelit Untuk Memantau Atau Melihat Pengindahan Sebuah laut Menganasis Laut Objeknya Itu adalah Laut Nah ini Adalah Menggunakan Citra satelit Seaset Seaset ini Miliknya Amerika Serikat Seperti itu Anak-anak Oke Kita lanjut Nah tabel ini adalah Perbedaan antara Citra foto Dan juga Citra non-foto Di buku Juga sudah ada Jadi kita lihat Variable yang pertama Itu adalah Sensor Nah kalau citra foto Dia menggunakan Sensornya Atau alat perekamnya Adalah Kamera Nah kalau yang citra non-foto Sensornya itu Menggunakan Metode scanning Dia Menggunakan Digital Anak-anak Menggunakan Metode scanning Kemudian Variable yang kedua Ada detektor Kalau yang kamera Menggunakan film Kemudian citra Non-foto Biasanya menggunakan Pita magnetik Seperti itu Di buku juga sudah ada Atau kalian bisa lihat Slide yang saya tampilkan ini Kemudian Variable yang kedua Adalah Proses perekamannya Kalau yang citra foto Dia Proses perekamannya Fotografi ya Atau Kimiawi Tapi kalau yang Citra non-foto Dia Proses perekamannya Elektrik Jadi dia Full Menggunakan Digital Kemudian Dilihat dari Spektrum Elektromagnetiknya Kalau yang citra foto Dia biasanya Menggunakan spektrum Cahaya tampak Cahaya tampak Dan perluasannya Seperti inframerah Jarak dekat tadi Ultraviolet Kemudian Kalau yang non-foto Dia Menggunakan Cahaya tampak Dia menggunakan Cahaya tampak Dan perluasannya juga Kemudian ada juga Termal dan juga Gelombang Mikro Seperti itu Anak-anak Nah kemudian Variable yang selanjutnya Ada mekanisme Perekamannya Mekanisme perekamannya Kalau yang citra foto Dia serentak Tapi kalau yang citra non-foto Dia parsial Nah seperti inilah Perbedaan antara citra non-foto Dan juga citra foto Oke kita lanjut Ke materi selanjutnya Ada Interpretasi citra Nah Interpretasi sendiri Artinya analisis Anak-anak Jadi kalau Interpretasi citra Berarti dia adalah Proses untuk Menganalisis Sebuah citra Dari penginderaan Jauh Seperti itu Ada delapan unsurnya Apa saja Oke kita Simak Yang pertama adalah Rona dan warna Nah Kalau rona Yang dilihat adalah Kecerahan Kecerahan dari sebuah objek Kemarin kan sudah kita bahas Ada yang objek Memantulkan cahaya sedikit Dia sehingga ronanya adalah Gelap Kalau yang memantulkan cahaya yang banyak Atau energi yang banyak Dia terlihat Terang Nah seperti itulah Misal contohnya tanah lapang Tanah lapang Dia itu memantulkan energi yang banyak Sehingga kalau kita lihat Menggunakan foto udara Itu Kecerahannya tinggi sekali Atau cerah Beda dengan air Kalau air Dia biasanya Gelap Karena memantulkan energi yang sedikit Sehingga kalau di foto udara Rona nya itu gelap Seperti itu Anak-anak Kemudian yang kedua Ada bayangan Nah bayangan ini Biasanya digunakan Untuk menganalisis Ketinggian suatu objek Ya Untuk menganalisis Ketinggian suatu objek Bisa juga digunakan Untuk melihat Perbandingan Ketinggian Antara objek yang satu Dengan objek yang lainnya Karena kalau semakin tinggi Kan bayangannya Kan juga semakin panjang Seperti itu Anak-anak Ya Kemudian Yang ketiga Ada ukuran Nah kalau ukuran ini Di citra ini Dia berdasarkan Skala citranya Anak-anak ya Berdasarkan skala citranya Bagaimana rumusnya Bisa kalian lihat Di atas ustad Ada Rumus Untuk mencari skala citra S sama dengan F F kecil itu adalah Fokus kamera Kemudian dibagi H besar itu adalah Tinggi pesawatnya Kemudian H kecil adalah Tinggi objeknya Jadi F dibagi H min H besar Min H kecil Atau dikurangi H kecil Seperti itu Kemudian unsur selanjutnya Ada pola Nah Kalau pola ini Kecenderungan bentuk Suatu objek pada citra Contohnya Permukiman Ada yang memanjang Ada yang mengelompok Ada yang menyebar Nah itu bisa dilihat Dari foto udara Nah Kemudian ada Bentuk Nah Kalau bentuk ini Dia Dilihat Berdasarkan perbedaan Bentuk Dari objek itu Sendiri Kalau dari citra Semisal Kalau dari citra Semisal Kita lihat Bentuk gedung sekolah Nah Kalau kita lihat gedung sekolah Ada bentuknya yang U Nah itu Bisa kita analisikan Bahwa itu adalah gedung sekolah Seperti itu Kemudian Bisa juga kita Melihat Bentuk-bentuk Dari objek yang Lainnya Semisal Stadion Stadion berbentuknya oval Lapangan sepak bola Atau stadion sepak bola Digitra itu bentuknya oval Seperti itu Oke kita lanjut ke Unsur yang keenam Ada situs Nah situs ini adalah Letak suatu objek Terhadap objek Yang di sekililingnya Letak suatu objek Berdasarkan objek lain Yang ada di sekililingnya Contohnya Hutan bakau Kalau hutan bakau Biasanya dia Berada di dekat Pantai Atau di dekat Laut Seperti itu Kemudian Unsur yang ketujuh Ada tekstur Nah ini Kalau tekstur ini Nah kalau tekstur ini Dia berdasarkan Frekuensi Perubahan pada citra Nah tekstur Biasanya dilihat Dari oh ada Objek yang kasar Ada yang halus Ada yang sedang Kita ambil contoh Hutan hujan tropis Kalau dilihat Dari foto udara itu Dia memiliki tekstur Yang kasar Nah kalau Sabana atau stepa Itu dia memiliki Tekstur yang halus Jadi berdasarkan Kasar atau halusnya Suatu objek Seperti itu Kemudian Yang terakhir Ada unsur asosiasi Nah kalau asosiasi ini Dia berkaitan dengan Objek satu Dengan objek yang lainnya Ya asosiasi Berkaitan dengan objek satu Dengan objek yang lainnya Semisal Kalau adalah Lahan parkir Biasanya dia Sesuai Objek yang disampingnya itu adalah Gedung Perkantoran Seperti itu Seperti itulah asosiasi Ya Jadi Ada delapan unsur Interpretasi peta Interpretasi citra Di buku juga sudah ada Ada rona dan warna Kemudian Ada bayangan Lalu ada ukuran Ada pola Bentuk Situs Tekstur Dan Asosiasi Oke kita lanjut Yang terakhir Ada langkah-langkah Dalam menginterpretasi Sebuah citra Yang pertama adalah deteksi Nah deteksi Ini adalah kita Mendeteksi suatu objek Atau kita merekam Suatu objek Kemudian Hasilnya Adalah sebuah citra Baik foto Maupun citra non-foto Kemudian kita Identifikasi Nah identifikasi ini adalah Interpretasi citranya Menganalisisnya Kita analisis Oh bahwa Objek A Rona nya gelap Objek B Rona nya terang Kemudian teksturnya Ada yang kasar Ada yang halus Nah seperti itu Kemudian Setelah kita Mengidentifikasi Kita menganalisis Nah bagaimana Oh objek ini berada di Berdekatan dengan Wilayah A Kita lihat dari foto udara Apakah dia Objeknya itu Semisal Tumpahan minyak tadi Oh ini ada tumpahan minyak Sehingga membuat Laut ini ter Cemar Seperti itu Begitulah analisis Kemudian yang terakhir Ada deduksi Nah deduksi ini adalah Pengambilan Kesimpulan dari Hipotesis-hipotesis Yang telah Disusun Seperti itulah Cara Atau langkah-langkah Dalam menginterpretasi Sebuah citra Dengan menggunakan Delapan unsur Tadi Baik Sekian materi Yang sudah usah Sampaikan pada Pertemuan kali ini Jadi Kita telah mempelajari Perbedaan antara Citra foto Dan juga citra non-foto Kemudian Kita juga Sudah Mempelajari Cara untuk Menginterpretasi Sebuah citra Dengan menggunakan Delapan unsur Tadi Kemudian Langkah-langkahnya Juga sudah jelas Bahwa ada Deteksi Kemudian ada Identifikasi Kemudian menganalisis Dan yang terakhir adalah Deduksi Atau Pengambilan Kesim Bulan Baik Untuk selanjutnya Kita akan membahas Ustaz akan menampilkan Cara-cara dalam Menginterpretasi Sebuah citra Dengan menggunakan Foto udara Nanti Ustaz tampilkan Videonya Sekilas Kemudian Ustaz tambahkan Materi-materi SIG Ya Materi terakhir Di KD Ini Baik Sekian Materi yang Ustaz sampaikan Pada pertemuan kali ini Jangan lupa Dibaca bukunya Dan sering Latihan soal Yang ada Di buku Ya Kalian jawab Latihan soal Yang ada Di buku Sekian Bila ada kesalahan Ustaz minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di pertemuan Selanjutnya